Salat Idul Adha di Masjid Agung Jawa Tengah diikuti ribuan warga kota Sumarang dan sekitarnya. Benko Polhukam Mahfud MD bertindak langsung sebagai khotib dalam salat id tersebut. Dalam ceramahnya, Mahfud MD mengingatkan akan pentingnya sebuah pengorbanan. Selain secara fisik dengan menyembeli hewan kurban, menurut Mahfud, pengorbanan dapat dilakukan setiap individu maupun kelompok, utamanya dalam hal pengendalian hawa nafsu. Selain itu, pengorbanan juga penting dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk itulah, ia mengajak kepada seluruh umat muslim untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena esensi dari idul kurban menurutnya adalah ketakwaan kepada Allah dengan menjauhi segala larangannya dan melakukan semua perintahnya. Pengorbanan itu bukan hanya bentuk hewan fisik, tetapi juga pengorbanan untuk menyembeli hawa nafsu di kita, terutama hawa nafsu-hawa nafsu yang kotor, yang nafsu syaitoni, nafsu amaroh. Nah, kemudian pengorbanan juga bisa diartikan perjuangan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, karena bangsa dan negara Indonesia ini lahir atas berkat rahmat Allah yang puasa. Sementara itu, untuk hewan kurban, Masjid Agung Jawa Tengah menyembeli 30 ekor hewan kurban, terdiri dari 12 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Tutup Cerita melaporkan